karena membaca ta'awud dulu baru bismillah ini menunjukkan bahwasanya bismillah itu adalah salah satu ayat dari surah al-fatihah kenapa karena sebelum baca bismillah diawali dengan ta'awud kan dalilnya fa'idha qora'tal qur'ana fastaid billahi minasyaitanirajim apabila engkau membaca al-qur'an maka berlindunglah fastaid billahi berlindunglah kepada Allah minasyaitanirajim dari setan yang terkutuk berarti ketika a'udzubillah minasyaitanirajim bismillahirrahmanirrahim maka bismillah itu merupakan ayat dari surah al-fatihah oleh karena itu dibaca keras seperti membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inna alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la kuwata illa billah rabbi syrahli sadari wa yasirli amri wahlul uqdatan millisani yafkawkawli amma badu hadirin hadirat bapak ibu jamaah sholat maghrib masjid al-hikmah yang dirahmati Allah pembahasan kita kemarin sudah sampai kepada sebelum kita membaca surah al-fatihah pada saat kita sholat itu diawali dengan membaca ta'awud yaitu a'udzubillahiminasyaitanirajim dan di dalam membaca ta'awud ini ada dua perbedaan tapi kedua-duanya dilakukan itu boleh yang pertama kalau menurut ibnu Umar r.a membaca ta'awud saat kita sholat sebelum membaca surah al-fatihah a'udzubillahiminasyaitanirajim ketika membaca itu kalau ibnu Umar itu membacanya di dalam hati wa abu hurairah r.a yajarubi sementara itu abu hurairah ketika membaca ta'awud a'udzubillahiminasyaitanirajim sebelum membaca surah al-fatihah itu dijaharkan dijelaskan jadi ada dua perbedaan yang pertama ibnu Umar membaca ta'awudnya sir dalam hati abu hurairah membaca ta'awudnya itu keras di mulutnya terdengar di telinga lalu abu esak ibrahim bin yusuf asir roji imam sir roji menyebutkan kedua-duanya boleh dilakukan boleh kita membaca a'udzubillahiminasyaitanirajim dengan sir dengan dalam hati boleh membaca a'udzubillahiminasyaitanirajim itu sama dengan membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahim dan seterusnya tetapi abu ali atobari beliau menyarankan al-mustahabu ayasir rabihi disunahkan untuk mensirkan membaca a'udzubillahiminasyaitanirajim beliau menyarankan lebih baik itu dibaca sir atau dibaca dalam hati tidak dilesan kenapa begitu alasan beliau li anahu laisa bikiroatin karena a'udzubillahiminasyaitanirajim itu bukan termasuk ayat dari surah al-fatihah ini alasannya lalu kenapa kok pakai a'udzubillahiminasyaitanirajim itu karena ada dalam ayat al-quran disebutkan fa'idha qoroktal qurana fasta'id billahi minasyaitanirajim apabila kamu membaca al-quran maka berlindunglah kamu dari syaitan yang terkutuk jadi surah al-fatihah termasuk ayat dari ayat al-quran karena itu diawali dengan a'udzubillahiminasyaitanirajim walaupun ta'awud a'udzubillahiminasyaitanirajim itu bukan termasuk ayat dari surah al-fatihah wala ilma alatibai dan tidak ada kepastian harus mengikutkan ta'awud itu pada surah al-fatihah artinya boleh ditinggalkan boleh dilakukan tidak harus untuk membaca surah al-fatihah itu diawali dengan a'udzubillahiminasyaitanirajim tidak ada kepastian seperti itu dalil yang menunjukkan harus begitu tidak ada maka boleh landasannya apa landasannya fa'idha qoroktal qurana fasta'id billahi minasyaitanirajim apabila kamu membaca al-quran maka berlindunglah minasyaitanirajim dari syaitan yang terkutuk artinya membaca ta'awud di dalam membaca surah al-fatihah atau membaca al-quran itu hukumnya tidak wajib tapi hukumnya sunnah jadi bapak ibu kalau membaca al-quran tidak membaca ta'awud tidak berdosa tetapi ketika membaca ta'awud dapat pahala a'udzubillahiminasyaitanirajim baru membaca ayat al-qurannya itu maka ketika seseorang membaca ayat al-quran itu rata-rata diawali dengan a'udzubillahiminasyaitanirajim itu karena meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dan itu disunnahkan dianjurkan untuk membaca ta'awud itu pada rekaat pertama ketika kita sholat itu dianjurkan seperti itu imam syafi'i menyebutkan di dalam kitab al-umnya membaca ta'awud membaca ta'awud itu di rekaat pertama tetapi tetapi dikatakan juga kalau di setiap rekaat membaca ta'awud itu bagus jadi beliau menyampaikan imam syafi'i di dalam kitab al-umnya membaca ta'awud itu di rekaat pertama tetapi kalau di setiap rekaat itu membaca ta'awud fahasan bagus beliau menyampaikan aku tidak memerintahkan untuk membaca surah al-fatiha itu hanya di rekaat pertama dan ulama syafi'iah yang lain berpendapat membaca ta'awud selain pada rekaat pertama jadi ulama syafi'iah yang lain ulama syafi'iah itu maksudnya adalah ulama yang mengikuti imam syafi'i artinya ulama yang bermadhab syafi'i mereka berpendapat ketika membaca ta'awud a'awudzubillahimina syaitanir rajim yang selain pada rekaat pertama itu ada dua pendapat ada dua pendapat dari ulama syafi'iah ulama yang mengikuti madhab syafi'i ketika membaca a'awudzubillahimina syaitanir rajim selain rekaat yang pertama itu ada dua pendapat ahaduhuma yang pertama yustahabdu disunahkan dianjurkan li'annahu yastaftihul kiroh atafi'iha karena membaca ta'awud di rekaat pertama itu di surah al-fatihah sebelum baca surah al-fatihah itu adalah awal pembukaan pembukaan surah al-fatihah maka itu disunahkan membaca ta'awud fayakal'ula dan itu seperti pada rekaat yang pertama artinya setiap membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin itu diawali dengan ta'awud a'udzubillahimina syaitanir rajim boleh sir boleh jahar terus setelah a'udzubillahimina syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim dan seterusnya itu karena a'udzubillah itu adalah mengawali setiap bacaan surah al-fatihah wasani yang kedua pendapat yang kedua la'istahatbu tidak disunahkan untuk membaca surah al-fatihah selain rekaat yang pertama rekaat kedua ketiga keempat dan seterusnya pertama kedua ketiga keempat rekaat itu rekaat pertama kedua ketiga keempat itu menurut pendapat yang kedua tidak disunahkan li'anal istiftah hal-kirah ati fil'ula karena yang disebut dengan memulai bacaan surah al-fatihah itu di rekaat pertama pendapatnya seperti itu pendapat pertama yang namanya pembukaan itu ya yang di pertama di rekaat pertama pendapat kedua tetapi pendapat kedua bukan melihat fatihahnya tetapi melihat bukan melihat letak fatihahnya yang di rekaat pertama saja tapi yang kedua ini melihat fatihahnya dimanapun letaknya itu selalu diawali dengan ta'awud itu pendapat yang pertama pendapat yang pertama asal membaca ayat al-quran termasuk surah al-fatihah itu diawali dengan awud tetapi pendapat yang kedua karena yang disebut dengan awalan itu adalah pada rekaat yang pertama maka rekaat kedua ketiga keempat itu sudah diwakili oleh yang pertama jadi pendapat pertama di setiap rekaat disunahkan membaca ta'awud pendapat kedua cukup rekaat pertama saja tidak rekaat kedua ketiga dan keempat lalu ada ulama' syafiyah yang lain yang berpendapat disunahkan membaca ta'awud di seluruh rekaat titik tidak ada tawar-tawarnya satu pendapat titik tidak ada lagi jadi pendapat yang pertama itu pada rekaat pertama kedua ketiga dan keempat kalau kita solat yang empat rekaat itu di setiap rekaat disunahkan membaca ta'awud yang kedua pendapat kedua cukup rekaat pertama saja pada pendapat yang ketiga seluruhnya seluruh rekaat diawali dengan ta'awud ketika membaca surah al-fatiyah titik katanya begitu karena apa karena disebutkan kalau dibaca pada rekaat yang pertama itu itu adalah dibaca rekaat yang pertama itu lebih disunahkan jadi ketika rekaat pertama membaca a'udhu billahi minasyaitu rajim baru bismillahirrahmanirrahim sampai walau dhalin amin itu lebih disunahkan berikutnya hanya sunah saja artinya yang pertama itu ada takitnya ada penguatnya jadi beliau sampaikan asadu istihbaban lebih disunahkan sangat disunahkan itu untuk rekaat yang pertama untuk rekaat kedua ketiga dan seterusnya cuman yustahabu disunahkan jadi artinya kedua-duanya itu adalah sunah boleh dilakukan boleh tidak dilakukan tapi kalau dilakukan mendapat pahala namanya sunah sunah itu dikerjakan mendapat pahala ditinggalkan rugi banget kalau ditinggalkan tidak apa-apa ya enak ditinggalkan saja tapi kalau dibilang rugi banget itu mikir dikerjakan mendapat pahala ditinggalkan rugi banget umpamanya gini contohnya gini ada orang lagi bagi-bagi nasi lauknya ayam ingkung umpamanya setiap orang lewat dikasih satu setiap orang dikasih satu menerima itu kan tidak wajib tapi menerima itu adalah sunah ketika tidak ngambil ayam itu rugi banget itu mestinya bisa makan ayam ingkung yang seperti tadi itu akhirnya tidak dapat itu namanya dikerjakan mendapat pahala bisa makan ayam tadi ditinggalkan rugi banget tidak bisa makan ayam itu tadi berikutnya faslun fasl setelah membaca ta'awud setelah membaca ta'awud summa yakra'u fatihatal kitabi lalu membaca surah al-fatihah surah al-fatihah itu wahiyya fardun min furudis salati surah al-fatihah itu adalah salah satu rukun dari rukun sholat ini nyebutnya fardu dari fardunya sholat maksudnya adalah rukun dari rukunnya sholat apa dasarnya selama ini kita tahu kalau membaca surah al-fatihah itu adalah merupakan rukun kita tahu cuman dasarnya barangkali kita tidak tahu ini dasarnya di maru yang mubadah bin somit berdasarkan riwayat dari yang mubadah bin somit radiyallahu anhu anak nabi bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam kola beliau bersabda la sholata liman lam yakro fiha bifatihah til kitabi tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca surah al-fatihah kita tadi sholat maghrib kita semua baca surah al-fatihah sah sholat kita kalau tadi ada yang tidak membaca surah al-fatihah maka tidak sah sholatnya kenapa kalau membaca surah al-fatihah itu penentu sebagai sah sholatnya seseorang karena membaca surah al-fatihah itu adalah rukun dari rukun sholat kalau salah satu rukun ditinggal maka batal sholatnya tidak bisa diganti lalu fa'in tarokah nasian kalau seandainya membaca surah al-fatihah itu lupa bagaimana bukan sengaja tapi lupa lupa baca surah al-fatihah saking semangatnya langsung setelah kabiro walhamdulillahi kathiro sampai selesai itu langsung 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 begitu fatihahnya ketinggalan itu gimana kalau itu lupa kawulani ada dua pendapat kawul al-fatihah imam syafi ini mempunyai dua pendapat yang pertama namanya namanya kawul kawul yang kedua namanya kawul jadid kawul jadid ini merupakan revisi dari kawul kawul artinya bisa jadi kawul kawul ini batal lantaran adanya kawul jadid kan wajar ketika belum tahu taunya baru segitu kemudian telah disampaikan Setelah itu lebih banyak tahu lagi Baru menyampaikan lagi Itu memang wajar manusiawi yang seperti itu Maka beliau menyampaikan di dalam kolkodim Karena di dalam kolkodim ini juga ada pendapat Ada riwayat yang menyatakan seperti itu Ya jazihi Ketinggalan surah al-fatehah Di dalam kolkodim ya imam safi Mengatakan sholatnya sah Dasarnya adalah li'anna Umar radiyallahu'an Bahwasannya Umar radiyallahu'an Tarokal kiro'ata Pernah meninggalkan surah al-fatehah Umar bin Khattab nih lupa nih Ketika dia sholat lupa membaca surah al-fatehah Fakilalahu fidhalika Lalu sahabat yang lain bertanya Kepada Umar bin Khattab tentang dia sholat Tidak membaca surah al-fatehah tadi Fakola Lalu Umar balik bertanya Kaifakanar rukum wasujudu Bagaimana rukukku dan sujudku Bagus apa tidak Kira-kira begitu Kalu para sahabat menjawab Hasanan Rukuknya bagus Sujudnya bagus Kala beliau menjawab Halabaksa tidak apa-apa Ini di dalam kolkodim imam safi'i Pendapat yang pertama yang disampaikan oleh imam safi'i Tidak apa-apa Tetapi kemudian beliau menyampaikan Kaulafil jadid Wa kaulafil jadid Imam safi'i menyampaikan di dalam kol jadidnya La yadzihi Sholatnya tidak sah Jadi di kol jadidnya imam safi'i Di dalam kitab al-um Beliau menyampaikan Orang yang sholat tidak membaca surah al-fatehah Baik lupa maupun tidak lupa Sholatnya tidak sah Lianna maka naruknan minas sholati Karena selama itu merupakan rukun dari rukun sholat Lam yaskut farduh bin nisyani Tidak akan gugur fardunya Tidak akan gugur kewajibannya Karena lupa Kalau itu merupakan rukun dari rukun sholat Tidak akan gugur rukun itu karena lupa Kalau itu merupakan rukun sholat Fatehah rukun sholat Lupa tidak akan gugur Artinya tidak sah sholatnya Karena rukun iwas sujudi Seperti orang sholat Tidak rukun tidak sujud Tidak sah sholatnya Karena rukun sholat Sujud rukun sholat Dia sholat tidak rukun tidak sujud Tidak sah sholatnya yang seperti itu Sementara fatehah itu sama dengan rukun dan sujud Sama-sama rukun Oleh karena itu sama-sama harus dikerjakan Tidak boleh ditinggalkan Kemudian Imam Shirozi menyebutkan Orang yang sholat Ketika membaca surah al-fatehah Wajib memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim Jadi tidak langsung Alhamdulillahirrahmanirrahim Wajib memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim Walaupun ada Yang Membaca Itu langsung Alhamdulillahirrahmanirrahim Itu baca bismillahnya Tetap dibaca tapi pelan Ada yang seperti itu Karena saya pernah mendengar Langsung Ketika Madhab Yang Tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim Ini Secara jahar Itu ternyata Ada Kedengaran suara Dari mulutnya Yang Yang melalui mic Itu Kedengaran jelas Sebelum Alhamdulillahirrahmanirrahim Dijelaskan Itu di masjidil haram Itu jelas sekali Imamnya menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim Baru Alhamdulillahirrahmanirrahim Jadi Bismillahnya pelan Baru Alhamdulillahnya Kencang Tapi Itu masih menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim Oleh karena itu Imam Surahdi menyebutkan Ketika Seseorang Membaca surah Al-Fatihah Wajib Memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim Kenapa Fa'in Naha Ayatun Minha Karena Bismillahirrahmanirrahim Itu adalah merupakan Salah satu Ayat Dari Surah Al-Fatihah Kalau Bismillahirrahmanirrahim Merupakan salah satu Ayat dari Surah Al-Fatihah Otomatis Kalau tidak dibaca Akan membatalkan Sholatnya Kenapa Karena dia Merupakan salah satu Dari Surah Al-Fatihah Kalau bukan Tidak masalah Tapi masalahnya Disini Ini adalah Bismillahirrahmanirrahim Merupakan salah satu Ayat dari Surah Al-Fatihah Apa dalilnya Yang menunjukkan Bahwasannya Surah Al-Fatihah Itu termasuk Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Merupakan salah satu Dari Ayat Yang ada dalam Surah Al-Fatihah Apa dalilnya Waddalilu Aleyhi Maruwat Ummu Salamah Dalilnya adalah Seperti Yang diriwayatkan Oleh Ummu Salamah Radiyallahu Anha Disini tertulis Radiyallahu Anhu Ummu Salamah Ini Sebetulnya kan Perempuan Ummun itu kan Ibu Ibu Salamah Namanya Ummu Salamah Tapi kok Radiyallahu Anhu Ini berarti Salah Anhu itu Artinya Laki-laki Radiyallahu Ali Radiyallahu Umar Radiyallahu Usman Radiyallahu Masa Ummu Salamah Juga Radiyallahu Ini salah ketik Citaan Deka Ini Banyak juga Salahnya Ini Radiyallahu Anha Harusnya Begitu Dalilnya adalah Yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah Radiyallahu Jadi ketika Nabi membaca Surah Al-Fatihah Riwayat dari Ummu Salamah Bahwa Nabi itu Mengawalnya Dengan Bismillahirrahmanirrahim Setelah A'udzubillahimina Syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Maka Imam Mishirroji Menyimpulkan Fa'addaha Ayatun Minha Kalau begitu Bismillahirrahmanirrahim Adalah merupakan Salah satu ayat Dari surah Al-Fatihah Karena Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim Baru Alhamdulillahirrabbil Alamin Apalagi Dalilnya Walianna Sahabata Radiyallahu Anhum Karena Para sahabat Radiyallahu Anhum Semoga Allah meridui Mereka semua Asbatuha Fima Jama'u Minal Quran Beliau Para sahabat itu Menetapkan Bismillahirrahmanirrahim Menetapkan Basmalah Ketika Beliau Beliau itu Mengumpulkan Al-Quran Jadi Al-Quran itu Kan Dikumpulkan Itu Pada zaman Pertama Pada zaman Umar Bukan Umar Abu Bakar As-Siddiq Atas usulan Umar bin Khotob Abu Bakar As-Siddiq Menolak Gak bisa Al-Quran Gak bisa Dibukukan Karena Nabi Gak pernah Membungkukan Ini Berarti Nanti Menjadi Bid'ah Karena Nabi Gak pernah Melakukan Lalu Umar bin Khotob Menyampaikan Coba Pikirkan Kalau Kita Umat Muslim Ini Sahabat-sahabat Rasul Ini Ketika Ada Genderang Perang Itu Pada Berlomba Lomba Maju Nanti Para Penghafal Al-Quran Kalau Gugur Di Medan Perang Kemana Lagi Al-Quran Setelah Itu Disampaikan Baru Difikir Oleh Abu Bakar As-Siddiq Lalu Mulailah Dikumpulkan Al-Quran Itu Tapi Gak Sampai Selesai Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq Meninggal Diteruskan Oleh Umar Bin Khotob Ketika Umar Bin Khotob Meneruskan Untuk Mengumpulkan Al-Quran Ini Kan Tidak Bisa Hanya Umar Bin Khotob Sendiri Harus Dengan Sahabat-sahabat Yang Lain Termasuk Muad Zaid Bin Sabit Mereka Juga Menolak Setelah Diberi Pengertian Oleh Umar Bin Khotob Ini Kalau Tidak Dibukukan Akan Hilang Kalau Nanti Para Hufat Hufat Para Penghafal Al-Quran Gugur Di Medan Perang Karena Mereka Suka Gugur Di Medan Perang Mereka Itu Seperti Laron Kira-kira Disebutkan Mereka Seperti Laron Yang Ada Lampu Semprong Lampu Minyak Ada Semprong Walaupun Panas Laron Tetap Masuk Kesitu Itulah Girah Semangat Kau Muslim Yang Ingin Mati Syahid Tadi Seperti Laron Digambarkan Seperti Itu Walaupun Masuk Kedalam Semprong Itu Mati Tetap Dijalankan Walaupun Maju Kemedan Perang Resikonya Mati Itu Yang Dicari Oleh Mereka Kalau Meninggal Lalu Al-Quran Ini Siapa Lagi Yang Sampai Kecu Cucu Akhirnya Mengerti Walaupun Orang Belakangannya Ada yang Tidak Ngerti Bitnah Karena Tidak Dilakukan Oleh Rasul Al-Quran Juga Begitu Al-Quran Tidak Pernah Dibukukan Oleh Rasul Dalam Satu Mus'ab Akhirnya Pada Masa Umar Bin Khotab Tersusun Al-Quran Dan Al-Quran Ini Setelah Umar Bin Khotab Meninggal Dipegang Oleh Hafsah Berikutnya Diteruskan oleh Usman Bin Afan Kenapa Karena pada Saat itu Al-Quran Dari Satu Daerah Ke Daerah Lain Itu Ada Perbedaan Supaya Tidak Ada Terjadi Perbedaan Maka Dikumpulkan Lagi Oleh Usman Bin Afan Gimana Caranya Seluruh Sahabat Sahabat Yang Muhafal Al-Quran Termasuk Ali Bin Abi Talib Ibnu Mas Semuanya Itu Dikumpulkan Lalu Gimana Caranya Untuk Menyusun Al-Quran Apakah Langsung Disusun Tidak Tidak Langsung Disusun Nyusunnya Seperti Yang Rasulullah Lakukan Jadi Ini Kotni Tidak Zeni Kotni Setoran 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 Itu Gunanya Untuk Mengecek Benar Apa Salah Terbalik Atau Tidak Begitu Rasulullah Itu Nyetor Kepada Malaikat Jibril Dua Kali Dua Kali Setoran Kepada Malaikat Jibril Sukses Tidak Ada Salah Rasul Nabi Masa Salah Nabi Kan Ingat Tanya Terjaka Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Begitu Sudah Dua Kali Setoran Kepada Malaikat Jibril Akhirnya Sahabat Disuruh Setoran Kepada Nabi Itu Sudah Atas Petunjuk Nabi Diawali Dengan Surah Al-Fatihah Kemudian Surah Al-Baqarah Begitu Seterusnya Berurutan Sampai Terakhir Surah Anas Itu Sudah Dikasih Petunjuk Oleh Rasulullah Sesuai Dengan Yang Dilakukan Oleh Rasulullah Usman Bin Afan Nyusun Seperti Langsung Ditunjuk Yang Pertama Surah Al-Fatihah Yang Yang Satu Membaca Surah Al-Fatihah Yang Lainnya Harus Ada Tulisan Surah Al-Fatihah Baik Tulisannya Itu Di Pelepah Kurma Di Kulit Kulit Binatang Atau Di Batu Batu Tulis Itu Disimak Ini Ayat Bunyinya Seperti Ini Tulisannya Seperti Ini Ketika Ada Tulis Kemudian Surah Al-Fatihah Ini Membaca Yang Lain Nyimak Yang Punya Tulisannya Disimak Terus Gitu Jadi Ada Hafalannya Ada Tulisannya Ada Hafalannya Ada Tulisannya Lalu Suatu Saat Ada Ayat Yang Ada Diafalan Tapi Nggak Ada Ditulisan Yang Seperti Itu Nggak Bisa Ditulis Akhirnya Ayat Itu Yang Tidak Ada Tulisannya Dicari Setelah Dicari Ketemu Baru Ditulis Apa itu Surah At-Tobah Dua Ayat Terakhir Itu Pernah Di Hapal Tetapi Nggak ada Tulisannya Baru Tulisannya Dicari Setelah Dicari Baru Ketemu Baru Ditulis Jadi Tidak Asal-asalan Sahabat Itu Nyusunnya Persis Seperti Yang Rasulullah Lakukan Urut 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 Tanya Itulah Kemudian Mushaf Yang Ada Di Hafsah Itu Akhirnya Dimusnahkan Dilebur Jadi Mushaf Yang Dibuat Oleh Usman Yang Yang Kita Baca Sekarang Ini Al-Quran Dimana Mana Saja Itu Urutan Urutan Ayatnya Sama Tidak Ada Yang Berbeda Antara Yang Satu Dengan Yang Lain Inilah Al-Quran Yang Disusun Oleh Para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Para Sahabat Ketika Mengumpulkan Al-Quran Itu Tidak Sendirian Tapi Mereka Berjamaah Berkumpul Untuk Mengumpulkan Al-Quran Dan Termasuk Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Itu adalah Merupakan Salah Satu Ayat Dari Surah Al-Fatihah Faya Dulu Ala An-Naha Ayatun Minha Kalau Begitu Berarti Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Itu adalah Merupakan Salah Satu Ayat Dari Surah Al-Fatihah Fa'ingkana Fisolatin Yajah Rufiha Kalau Surah Al-Fatihah Itu Dalam Suatu Solat Dibacanya Jahar Dibacanya Kencang Jahar Rupiah Maka Surah Fatiha Dibaca Kencang Bismillah Dibaca Kencang Nah Itu Karena Karena Dia termasuk Dari Surah Al-Fatihah Kama Yajah Rufi Sa'ir Fatiha Seperti Menjaharkan Atau Mengeraskan Bacaan Di seluruh Fatiha Jadi Kalau Alhamdulillah Rabbin Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Dan seterusnya Itu Dibaca Kencang Maka Bismillah Juga Dibaca Kencang Lima Ru'ya Ibnu Abbas Radiyallahu Anhumah Berdasarkan Riwayat Ibnu Abbas Radiyallahu Anhumah Anna Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bahwa Nabi Sallallahu Sallam Jahar Nabi Sallallahu Sallam Menjaharkan Mengeraskan Bacaan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Nabi Mengeraskan Bacaan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Berdasarkan Riwayat Ibnu Abbas Radiyallahu Anhumah Wali Annaha Taqra'u Ala Annaha Ayatun Minal Quran Itu Karena Apa Karena Engkau Membaca Jahar Itu Basmalah Adalah Merupakan Salah Satu Ayat Dari Ayat Al-Quran Dari Surah Al-Fatihah Itu Bidalilin Dengan Dalil Annaha Taqra'u Annaha Taqra'u Ba'da Ta'awudi Kamu Membaca Bismillah Itu Setelah Membaca Ta'awud Tidak Ada Orang Membaca Audhu Billahi Minas Syaitan Rojim Alhamdulillah Rabbin Alamin Tidak Ada Yang Seperti Itu Karena Membaca Ta'awud Dulu Baru Bismillah Ini Menunjukkan Bahwasanya Bismillah Itu Adalah Salah Satu Ayat Dari Surah Al-Fatihah Kenapa Karena Sebelum Baca Bismillah Diawali Dengan Ta'awud Kan Dalilnya Fa'idha Koroktal Quran Fasta'id Billahi Minas Syaitan Rojim Apabila Engkau Membaca Al-Quran Maka Berlindunglah Fasta'id Billahi Berlindunglah Kepada Allah Minas Syaitan Rojim Dari Syaitan Yang Terkutuk Berarti Ketika Bismillah Itu Merupakan Ayat Dari Surah Al-Fatihah Oleh karena Itu Dibaca Keras Seperti Membaca Ayat Surah Al-Fatihah Yang Lainnya Oleh karena Itu Maka Sunnah Adalah Dikeraskan Seperti Bacaan Surah Al-Fatihah Yang Lainnya Ayat-ayat Ayat-ayat Dalam Surah Al-Fatihah Yang Lainnya Kalau Alhamdulillah Dijaharkan Dikeraskan Maka Bismillah Juga Dikeraskan Barangkali Itu saja Dulu Nanti Khawatir Pertanyaannya Banyak Nggak Sampai Nanti Waktunya Silahkan Untuk Dibacakan Bersambung Bersambung Baik Tidak Kod Tidak Artinya Tidak Tidak Pasti Harus Begini 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 Tidak Apapun Yang Diwiritkan Asalkan Disitu Zikir Kepada Allah Itu Dibolehkan Namanya Juga Selesai Sholat Lalu Kalau Doa Gimana Doa Sendiri Dengan Doa Rame Rame Gimana Kalau Doanya Doa Sendiri Dengan Doa Rame Rame Itu Bagus Doa Rame Rame Kenapa Aminnya Orang Satu Dengan Aminnya Orang Empat Puluh Itu Beda Bobotnya Kenapa Karena Di antara Empat Puluh Itu Itu Diharapkan Adalah Ada Orang Yang Ikhlas Tulus Dan Itu Nanti Akan Mengangkat Aminnya Itu Dari Doa Yang Dibaca Oleh Imam Itu Tadi Kalau Wiritnya Itu Sama Saja Wirit Bareng Bareng Atau Wirit Sendiri Itu Sama Saja Tapi Kalau Saya Anjurkan Enak Wirit Bareng Bareng Biar Tidak Terganggu Nanti Disini Ketika Nanti Baca Surah Al-Fatihah Ini Nanti Ada Yang Ditegur Oleh Rasulullah Nanti Baca Surah Al-Fatihah Rasulullah Baca Surah Al-Fatihah Dia Baca Surah Al-Fatihah Kemudian Ketika Rasulullah Baca Ayat Dia Juga Baca Ayat Kencang Baca Ayatnya Dia Baca Surah Al-Fatihah Kencang Sama Dengan Rasulullah Baca Lalu Rasulullah Sampaikan Kenapa Kau Menandingi Bacaanku Artinya Apa Boleh Membaca Itu Tetapi Tidak Boleh Kencang Nah Itu Disunahkan Wirit Karena Doa Yang Makbul Itu Diantaranya Adalah Doa Yang Dipanjatkan Doa Yang Disampaikan Selesai Solat Sebelum Pindah Dari Tempatnya Tempat Duduknya Dan Bahkan Disitu Ada Penjelasan Sebel Bahkan Dia Duduknya Itu Masih Duduk Dalam Keadaan Duduk Tahiat Akhir Maka Itu Doanya Mustajab Yang Lebih Cepat Itu Tadi Belum Geser Dari Tempat Duduknya Dan Bentuk Duduknya Itu Masih Bentuk Duduk Tahiat Akhir Tapi Kalau Sudah Gimana Juga Gak Apa Apa Orang Itu Namanya Juga Sunnah Gak Apa Itu Tadi Saya Bilang Dikerjakan Tidak Apa Apa Ditinggalkan Rugi Banget Nah Itu Tadi Jadi Boleh Wirit Sendiri Boleh Bareng Dengan Imam Cuman Saya Anjurkan Lebih Baik Bareng Dengan Imam Kecuali Imamnya Wiritnya Tidak Cocok Dengan Kita Kita Maunya Wirit Panjang Yaudah Teruskan Saja Gak Apa Apa Umpamanya Wah Kan Kalau Kita Membaca Syahidallahu Annahu La'ilaha Illahu Wal Malaikat Wa Ulul Ilmi Kau Imam Bilkis La'ilaha Illahu Anjidul Hakim Siapa Orang Yang Membaca Itu Dan Hafal Setiap Kali Solat Membaca Itu Setelah Setelah Solat Maka Dalam Riwayat Sebutkan Dia Akan Masuk Surga Tanpa Didahului Dengan Siksa Tidak Didahului Dengan Azab Ketika Masuk Kedalam Surga Orang Yang Membaca Syahidallahu Annahu La'ilaha Illahu Wal Malaikat Wa Ulul Ilmi Kau Imam Bilkis Itu Disebutkan Di Dalam Tafsir Al-Bagawi Juga Disebutkan Di Dalam Tafsir Asawi Bahwasannya Di Dalam Riwayat Itu Dikatakan Orang Yang Hafal Syahidallahu Dan Seterusnya Itu Tadi Maka Ketika Dia Masuk Surga Itu Tidak Didahului Oleh Siksa Tidak Diazab Oleh Allah Langsung Masuk Kedalam Surga Tanpa Ada Siksa Baginya Oleh Karena Itu Ulama Pinter Menyusun Ini Ditaruh Sesudah Sholat Maka Yang Lebih Bagus Lagi Itu Adalah Ketika Setelah Membaca Ayat Kursi Baru Syahidallahu Annahu Ilaha Ilahu Itu Sunnah Dikerjakan Boleh Tidak Tidak Apa-apa Nanti Gara-gara Itu Kemudian Terus Jadi Mau Jadi Imam Jangan Ini Sunnah Jadi Ketika Seseorang Membaca Syahidallahu Maka Orang Itu Akan Masuk Surga Tanpa Didahuri Dengan Siksa Benteng Malaikat Takut Dengan Ayat Syahidallahu Itu Tadi Ketika Menyiksa Orang Yang Di Dalam Itu Ada Syahidallahu Berarti Dia Menyiksa Ayat Syahidallahu Kan Tidak Berani Seperti Itu Sama Dengan Orang Setiap Mau Tidur Itu Membaca Surah Al-Mul Maka Malaikat Juga Ngeri Kalau Mau Menyiksa Orang Yang Di Dalam Itu Ada Surah Al-Mul Sama Dengan Mau Menyiksa Surah Al-Mul Makanya Tidak Jadi Menyiksa Dan Banyak Sekali Pelajaran Pelajaran Ibrah Ibrah Orang Yang Rutin Membaca Surah Al-Mul Malam Harinya Itu Jasad Tidak Hancur Oleh Cacing Oleh Tanah Itu Saya Juga Pernah Menyaksikan Ketika Di Singapura Kemarin Tahun 2014 Disitu Ketika Dibongkar Itu Jasad Ibu Ibu Ini Jasad Masih Utuh Ketika Ditanya Kepada Cucunya Ternyata Neneknya Itu Suka Membaca Surah Al-Mul Kalau Ulama Ulama Tidak Usah Ditanya Lagi Itu Surah Al-Mul Sudah Jelas Jangan Al-Mul Yang Lain Juga 30 30 Itu Semuanya Ada Di Dirinya Jadi Wirit Bareng Ataupun Sendiri Sama Saja Apakah Boleh Mengkodok Satu Solat Yang Tertinggal Dulu Dilakukan Berulang-ulang Apakah Boleh Mengkodok Satu Solat Yang Tertinggal Dulu Dilakukan Berulang-ulang Duhur Dilakukan Empat Atau Lima Kali Yang Tertinggal Berapa Ini Satu Kemudian Dikodok Berulang-ulang Kenapa Kok Satu Dikodok Berulang-ulang Itu Ini Sama Dengan Utang Seratus Bayarnya Sejuta Nah Ketika Seseorang Mengkodok Solat Itu Artinya Ada Solat Yang Ditinggalkan Ketika Solat Itu Ditinggalkan Wajibannya Dia Adalah Mengkodok Sejumlah Solat Yang Ditinggalkan Lalu Ketika Dikodok Terus Solat Yang Tertinggal Itu Tadi Dikodok Terus Maka Solat Itu Tidak Jadi Solat Kodok Lagi Maka Berubah Menjadi Solat Sunnah Jadinya Begitu Berubah Statusnya Karena Kodok Sudah Sudah Selesai Kodok Sudah Selesai Kan Utang Satu Bayar Satu Jangan Ribah Masa Masa Allah Mau Diribahkan Mau Maksudnya Terima kasih Gak Apa Sebetulnya Tapi Nanti Itu Statusnya Akan Menjadi Solat Solat Sunnah Seperti Umpamanya Gini Orang Solat Orang Solat Duhur Ternyata Solat Duhurnya Itu Adalah Asar Maka Solat Yang Tadi Duhur Tadi Itu Berubah Statusnya Menjadi Solat Sunnah Bukan Solat Duhur Kenapa Karena Dilakukan Di Waktu Asar Sama Dengan Ini Tadi Kodok Sudah Dikodok Kemudian Kodok Berubah Statusnya Menjadi Status Solat Sunnah Selamat Limpu Izin Berbanyak Baustan Surat Apa Sajakah Yang Pembacaannya Tidak Harus Diabali Mas Malah Yang Kedua Bila Jumlah Mas Dilekan Awal Tidak Sempat Baca Bagaimana Bunya Apakah Selat Solat Iya Surat Apa Sajakah Yang Pembacaannya Tidak Harus Diawali Basmalah Semua Surat Diawali Dengan Basmalah Diawali Disunahkan Diawali Dengan Basmalah Dan Bahkan Ayat Itu Diawali Dengan Basmalah Kan Bunyinya Fa'idha Korok Tal Quran Pasta'id Billahi Minas Syaitan Rujim Bila Kamu Membaca Ayat Al Quran Maka Awali Dengan Bismillah Dari Awdu Billahi Minas Syaitan Nirojim Terus Bismillahir Rahmanir Rahim Kenapa Bismillahir Rahmanir Rahim Kalau perkara Bagus Tidak Diawali Dengan Bismillahir Rahmanir Rahim Maka Terputus Maksudnya Pahalanya Kurang Tidak Sempurna Pahalanya Jadi Membaca Apa Saja Yang Isinya Adalah Kebaikan Maka Diawali Dengan Bismillahir Rahmanir Rahim Umpamanya Ini kan Ada Dalam Al-Quran Itu Surah Al-Baroroh Itu kan Tidak Diawali Dengan Bismillahir Rahmanir Rahim Kenapakah Itu Diawali Karena Masih Nyambung Dengan Surah Sebelumnya Itu Sebetulnya Adalah Sambungan Dari Surah Sebelumnya Maka Diawali Dengan Garis Di pinggir Baru'atun A'udh Billahi Minyanari Wa Ming Syar Al-Qufari Itu kan Diawali Pinggir Itu Itu Kalau Diawali Dengan Bismillahir Rahim Juga Boleh Tidak Apa-apa Jadi Surat Apa Saja Yang Tidak Harus Diawali Dengan Basmalah Semuanya Tidak Harus Diawali Dengan Basmalah Hukumnya Sunnah Kalau Harus Kan Wajib Kalau Tidak Basmalah Berarti Berdosa Semua Bacaan Yang Ada Di Dalam Al-Quran Itu Hukumnya Sunnah Diawali Dengan Basmalah Tidak Ada Yang Harus Jadi Kalau Pertanyaannya Surat Apa Sajakah Yang Bacaannya Tidak Harus Diawali Dengan Basmalah Tidak Ada Semua Sunnah Diawali Dengan Basmalah Bukan Tidak Harus Kalau Tidak Harus Berarti Yang Lain Harus Berarti Gitu Kan Kalau Tidak Harus Berarti Yang Lain Harus Tidak Ada Satupun Yang Harus Kalau Harus Artinya Gini Kalau Baca Tidak Bismillahirrahmanirrahim Kul Wallahu Ahad Allah Tidak Pakai Bismillah Berdosa Tidak Begitu Tidak Tidak Ada Yang Harus Tetapi Hukumnya Adalah Sunnah Bila Jamaah Masbuk Direkaat Awal Tidak Sempat Baca Fatehah Bagaimana Hukumnya Apakah Shalat Terima Kasih Wassalamualaikum Ketika Shalatnya Itu Berjamaah Maka Bacaan Makmum Yang Tidak Sempat Terbaca Oleh Makmum Itu Ditanggung Oleh Imam Maka Hukumnya Sah Oleh Karena Itu Ketika Begitu Makmum Sudah Rukuk Misalnya Allahu Akbar Rukuk Kita Berudatang Tapi Imam Belum Tegak Kita Langsung Takbir Rasulullah Allahu Akbar Langsung Rukuk Allahu Akbar Sah Itu Sudah Dapat Satu Rukaat Satu Rukaat Itu Ukurannya Mendapat Rukuk Bukan Mendapat Sujud Kalau Tidak Mendapat Rukuk Tidak Dikatakan Satu Rukaat Mas Dapat Satu Ruka Rukuk Masih Dapat Berarti Mendapat Satu Rukaat Oleh Karena Itu Ketika Mas Seperti Itu Sholat Tetap Sah Kalau Makmum Yang Tidak Sah Itu Kalau Tidak Makmum Sholat Sendirian Tidak Baca Surah Al-Fatihah Padahal Dia Baca Dia Bisa Baca Surah Al-Fatihah Cuman Tegak Rukuk Iktidal Sujud Baca Apa-apa Kalau Bisa Tidak Sah Sholat Kalau Tidak Bisa Sah Sholat Tapi Dengan Sarat Wajib Belajar Bukan Sembilan Tahun Wajib Belajar Saja Assalamualaikum Assalamualaikum Bersirat Bani Ustaz Apabila Ada Wanita Yang Menikah Siri Dengan Banyu Bukan Banyu Nasab Sementara Banyu Nasab Masih Ada Apakah Sah Nikah Ini Soal Menikah Ya Ini Berarti Ada Kejadian Ini Ya Apabila Ada Wanita Yang Menikah Siri 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 Itu Artinya Diam Diam Nikahnya Diam Diam Mestinya Kawin Yang Diam Diam Itu Bukan Nikah Jangan Nikah Diam 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 Kawin Yang Diam Diam Dengan Wali Yang Bukan Wali Nasab Sementara Wali Nasab Masih Ada Apakah Sah Nikahnya Kalau Madhab Nya Adalah Madhab Shafi'i Yang Kita Lakukan Sehari Hari Itu Ngikuti Apa Yang Diajarkan Imam Shafi'i Maka Nikahnya Tidak Sah Nikah Itu Harus Dengan Walinya La Nikah Haliman La Waliyalah Tidak Sah Nikah Wanita Kalau Dia Tidak Punya Wali Makanya Kalau Dia Tidak Punya Wali Itu Nikahnya Harus Ada Wali Hakim Wali Hakim Itu Siapa Orang Yang Ditunjuk Oleh Pemerintah Untuk Mewakili Orang Tuanya Dalam Hal Ini Kepala KUA Kalau Di Indonesia Ini Kepala KUA Tidak Boleh Penghulu Penghulu Biasa Tidak Boleh Menikahkan Kalau Dia Tidak Punya Wali Harus Kepala KUA Makanya Kepala KUA Itu Kalau Dipanggil Oleh Atasan Alasannya Apa Ada Nikah Wali Hakim Aman Itu Tidak Dapat Tegoran Dari Atasan Kenapa Tidak Wali Hakim Kalau Wali Hakim Tidak Bisa Diwakilkan Kepala KUA Itulah Yang Menjadi Tugas Dia Tidak Bisa Diwakilkan Kepada Penghulu Artinya Wali Hakim Tidak Boleh Penghulu Tapi Wali Hakim Itu Pejabat Yang Ditunjuk Oleh Pemerintah Untuk Menjadikan Wali Dari Walinya Tapi Kalau Wali Nasab Masih Ada Itu Juga Tidak Sah Pakai Wali Hakim Harus Dengan Wali Nasab Itu Kecuali Wali Nasab Tidak Mau Nanti Kalau Wali Nasab Tidak Mau Itu Boleh Nanti Walinya Diganti Karena Dia Tidak Mau Tidak Maunya Itu Alasannya Bukan Alasan Syari Tapi Kalau Alasan Syari Tidak Boleh Digantikan Seperti Apa Alasan Syari Umpamanya Calonnya Itu Yang Laki Laki Itu Adalah Bukan Orang Islam Tapi Kalau Dia Islam Dia Taat Kemudian Hanya Gara-gara Dendam Pribadi Itu Tidak Boleh Itu Nanti Ada Namanya Wali Pengganti Dari Wali Nasab Itu Tadi Dan Ini Sudah Diteliti Tentang Wali Yang Seperti Ini Ini Oleh Ustadz Aber Hasibuan Itu Pelah Diteliti Itu Nah Jadi Kalau Ada Yang Mau Nikah Siri Harus Ada Walinya Tidak Sah Kalau Tidak Ada Walinya Ada Yang Nikah Siri Ini Solat Hajat Dikerjakan Sesudah Duh Solat Hajat Itu Dikerjakan Sebetulnya Kapan Saja Kecuali Waktu Waktu Yang Dilarang Untuk Solat Kapan Waktu Waktu Yang Dilarang Untuk Solat Itu Satu Setelah Solat Subuh Tidak Boleh Solat Sunah Setelah Subuh Solat Wajib Boleh Tapi Solat Sunah Tidak Boleh Apa Solat Wajib Boleh Solat Subuh Kemudian Solat Subuh Boleh Yang Tidak Boleh Solat Subuh Kemudian Solat Sunah Itu Tidak Boleh Kemudian Yang Kedua Pas Matahari Terbit Matahari Nongol Itu Tidak Boleh Solat Sunah Sampai Matahari Itu Kira-kira Tingginya Satu Atau Dua Tumba Satu Tumba Itu Berapa Panjang Semeter Setengah Ya Kurang Lebih Kira-kira Semeter Setengah Pokoknya Panjang Satu Disebut Rom Hun Aur Rom Hay Satu Tumba Atau Dua Tumba Jadi Disini Ketika Sudah Panjang Satu Tumba Baru Boleh Solat Sunah Sebelumnya Tidak Boleh Itu Sebut Dengan Solat Suruh Solat Suruh Itu Solat Awal Waktu Duh Itu Solat Suruh Namanya Tidak Boleh Solat Suruh Itu Pas Matahari Terbit Tidak Boleh Harus Nunggu Rom Hun Aur Rom Hay Satu Atau Dua Tumba Kemudian Yang Ketiga Pas Matahari Tepat Di Atas Kepala Ingat Itu Matahari Tepat Di Atas Kepala Duhur Belum Masuk Tidak Boleh Solat Sunah Illa Fiyamil Jum'ah Kecuali Di Hari Jum'at Hari Jum'at Tidak Berlaku Jadi Walaupun Datang Misalnya Jam Berapa Sekarang Duhurnya Jam 12 Lewat 22 Sudah Itu Jam Sampai Di Jini Jam 12 Lewat 20 Solat Tidak Apa Tapi Kalau Tidak Waktu Tidak Solat Jum'at Tidak Boleh Tidak Jum'at Jangan Solat Walaupun Tahiyatul Masjid Tidak Usah Kalau Mau Kalau Mau Ya Sebelum Nyunian Sebelum Itu Kira-kira Kurang Lebih Sekitar 7 Menit Waktu Itu 7 Menit Dan Yang Kedua Kecuali Di Masjidil Haram Itu Juga Tidak Ada Larangan Untuk Semua Waktu Ini Tadi Tidak Ada Larangan Kalau Di Masjidil Haram Solat Kapan Saja Boleh Di Masjidil Haram Itu Saya Pernah Solat Di Masjidil Haram Pas Lagi Waktu Jawal Saya Solat Tarik Sama Orang Sebelah Haram Disolat Haram Disolat Orang Jenggotan Sepanjang Ini Saya Terus Solat Setelah Solat Assalamualaikum Dia Langsung Amin Ini Adis Solat Pas Waktu Jawal Bahasa Kitanya Seperti Itu Saya Jawab Apa Engkau Tidak Membaca Akhir Hadis Itu Wahai Saudaraku Illa Fil Haram Kecuali Di Tanah Haram Betul Itu Tapi Ada Kecualinya Fil Haram Saya Tunjukkan Ini Dijelaskan Di dalam Kitab Sublu Salam Ada Disitu Rasulullah Menyebutkan Begitu Terdiam Merengut Mungkin Kalah Kujah Jadi Merengut Dianya Nah Itu Yang Yang Ketiga Kemudian Yang Keempat Setelah Solat Asar Setelah Solat Asar Jangan Solat Sunnah Makanya Ketika Kita Solat Asar Tidak Ada Solat Sunnah Saya Pernah Solat Di Masjid Tanjung Sari Namanya Masjid Nurul Hidayah Ada Orang Habis Solat Asar Terus Solat Lagi Sudah Solat Saya Tanya Solat 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 Sunnah Solat Sunnah Apa Solat Sunnah Tanya Tidak Boleh Habis Asar Solat Sunnah Aku Lagi Rajin Lagi Rajin Solat Solat Ini Walaupun Rajin Solat Harus Tahu Ilmunya Kalau Tahu Ilmunya Jadi Salah Solat Solat Kemudian Yang Kelima Pas Matahari Terbenam Pas Matahari Terbenam Itu Tidak Boleh Solat Kecuali Solat Pajib Umpamanya Solat Asar Pas Solat Asar Matahari Mau Terbenam Begitu Sebelum Terbenam Sudah Dapat Satu Rekaat Rekaat Kedua Matahari Terbenam Sempurna Maka Solat Teruskan Saja Yang Seperti Itu Sah Solat Karena Apa Telah Mendapat Satu Sebelum Matahari Terbenam Jadi Lima Ini Waktu Yang Dilarang Untuk Melakukan Solat Dan Dua Yang Dilarang Untuk Nguburkan Mayat Jangan Sesekali Nguburkan Mayat Pada Dua Waktu Ini Yang Pertama Pas Matahari Terbit Yang Kedua Pas Matahari Terbenam Oleh Karena Itu Kalau Ada Orang Yang Meninggal Lebih Baik Kalau Waktunya Mepet Dikuburkan Setelah Solat Maghrib Jangan Kira-kira Seperempat Jam Mau Maghrib Buru-buru Pergi ke Kuburan Kawatir Nanti Bebarengan Dengan Terbenamnya Matahari Barangkali Itu saja Dulu Untuk Kali ini Mudah-mudahan Ada manfaatnya Mari kita Berdua Bersama-sama Auz Auz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama Terima kasih.